Jangan lupa klik tombol subscribe kemudian aktifkan tanda lonceng agar selalu ada pemberitahuan kalau ada video terbaru dan jangan lupa juga like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back channel Riziawan Kih kali ini kita akan membahas tentang tiga cara dan teknik untuk memperbanyak atau budidaya tanaman mos yang sangat mudah hidupnya ya ketika air dan suhu cocok nih yang pertama kita menggunakan teknik akuarium yang ditutup dengan plastik ya jadi mempertahankan kelembapan suhu jadi mosnya kita kita taruh di media papis kita ikat-ikat ini seperti ini kita kita lihat ini plastiknya ya plastik-plastik biasa nih seperti ini kemudian kita kelilingkan ke akuarium bagian atas nih kita lihat ini kita mempertahankan lembab kelembabannya jadi tidak direndam di air cuma posisinya basah-basah lembab kita lihat ini seperti ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru patul lihat tuh daun-daun baru oke seperti itu nih teknik yang pertama ya dengan media pagis kita pertahankan kelembaban kita cup kita tutup akuarium dengan plastik ini seperti ini seperti ini nah jadi kita mempertahankan kelembabannya seperti ini kita kita lihat ya ini terlihat hijau ya mouse-nya ini ini teknik yang pertama ya Hai jangan lupa waktu ditutup plastiknya kita kasih air atasnya biar nanti kelembabannya lebih terjaga apalagi posisinya di di samping ya di samping kolam ini ya atasnya kita kasih air nanti dia nanti akan turun sendiri secara perlahan dan mempertahankan suhu kelembabannya ya ini teknik yang pertama ini kena sinar matahari di luar ya karena ditaruh di teras seperti ini dekat kolam jadi kalau kita lihat ya ini posisi dari akuarium yang kita tutup dengan plastik kita taruh di dekat kolam jadi kelembaban suhunya terjaga kita lihat ini kena sinar matahari langsung ini ini guys ini teknik yang pertama ya sekarang kita masuk ke teknik yang kedua ini kedua ini ya di media pakis kita letakkan di mouse-nya kita letakkan di kolam kemudian dikasih ee istilahnya kayak ciri 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 lah bisa dari besi dari bambu dan sebagainya silahkan intinya media pakisnya masih terendam setengah air kita lihat ya nih jadi kondisinya karena pakis itu bisa meresap ya ketemu yang dikasih bawah bisa naik ke atas kita lihat kali ini jadi masih terlihat basah seperti ini ya ini kalau kita lihat kita tata silahkan terus itu terlihat ya ada ke aliran air gemercik menambah suhu kelembaban ya di sekitar itu beli daya ini kalau kita lihat ini mouse-nya yang mouse filia termasuk melia nih kita lihat ada di hse fosk galeri ada enam ya enam jenis mouse yang dikembangkan seperti ini ini terlihat Hai cintakan di atas kolam terendam setengah air videonya kemudiannya teknik yang berikutnya yang ketiga terakhir ya ini kita masukkan dalam akuarium jadi semuanya terendam air kalau kita lihat nih ya sudah terikat dipakis kemudian ditali dengan benang kita cerupkan saja ke akuarium kalau kita lihat nih ya kondisinya seperti ini terlihat ya so nih ada yang diikatkan di batu juga jadi tidak hanya di lempengan pakis bisa juga di batu kalau kita lihat ini kita dekatkan kita zoom seperti ini bisa guys nih terlihat ya sudah mulai Hai menutupi dari pakis dan batu kita lihat nih benangnya masih terlihat karena masih belum lama nanti lama-kelamaan akan ketutup kemudian kita lepas juga bisa karena sudah menempel nih kita lihat ada di batu di akar terlihat ya di lempengan pakis juga ada nih terlihat ini teknik yang ketiga semuanya jadi total dicelupkan dalam air ini kena sinar matahari juga ini karena tanaman ditaruh kita taruh di luar seperti ini terlihat mulai tumbuh dengan baik karena tanaman mesin ini sebenarnya tanaman yang mudah hidup ya asal kondisi air dan sungunya selalu terjaga terlihat ini di media terlihat dan bagi dari ketiga teknik itu silahkan teman-teman bisa dipilih ya atau tiga-tiganya mau dicoba semua juga tidak apa-apa ini Oke yes itu saja yang dapat kami sampaikan jangan lupa subscribe like and dan komen terima kasih selamat berkarya wassalam